Honda kembali memperkenalkan update terbaru untuk salah satu motor bebek andalanya di kelas 150cc. Kok desain motor ini mengingatkan kita dengan Honda Vario ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional, bersama saya, Ana. This is Automotive Star. Di antara banyak merek motor bebek di tanah air, Honda menjadi salah satu merek paling populer yang disukai semua kalangan. Selain terkenal irit, motor Honda terkenal dengan harga yang terjangkau dan awet mesinnya. Buat kamu para penggemar motor bebek Honda, ada kabar baik bahwa Honda sedang mempersiapkan motor bebek sport terbarunya. Motor ini juga sudah dipatenkan desainnya. Mengusung desain yang gagah, serba tajam, dan agresif. Motor ini siap menjadi penantang serius motor bebek Suzuki dan Yamaha. Apa ini generasi penerus Honda Supra GTR 150? Buat kalian pecinta motor bebek sport, simak videonya sampai habis ya. Buat yang baru hampir di channel ini, bantu support ya. Dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan update informasi terbaru lainnya. Buat yang udah berlangganan, terima kasih ya. Bukan hanya sekedar rumor, kehadiran motor bebek sport Honda ini ke tanah air terbilang makin dekat. Pantai motor ini tercatat pada situs Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkomham. Lebih tepatnya, pada berita resmi desain industri nomor 28 garis miring DI garis miring 2022 dengan nomor permohonan A002022-0460. Semakin jelas kan, kalau desain yang terdoktar sebagai penerus Supra GTR 150 mirip Winner X atau RSX150. Jadi, spesifikasi dan fitur kami akan mengacu pada kedua motor ini, guys. Honda RSX150 mempunyai bodi yang lebih berisi dibanding Supra GTR 150. Hadir dengan beberapa peningkatan yang membuatnya lebih menarik dan eye-catching. Motor ini mengusung tampilan serba agresif, penuh dengan tarikan garis lancip dari bagian depan hingga belakang. Headlamp yang terletak di bagian bawah memberikan kesan yang lebih sporty, mirip dengan motor sport. Bagian cover stang, bagian atas dibiarkan polos dengan adanya semacam kisih-kisih air. Motor ini dilengkapi lampu depan LED untuk pencahayaan lebih optimal. Speedometer modern, serba digital, dan desain kenalkot sporty. Roda depan dan belakang juga dilengkapi pengereman cakram ganda. Ada pun fitur lainnya seperti kunci keyless, soket pengecasan bertipu USB, dan sistem keselamatan anti-lock braking system atau ABS. Meski mempunyai desain berbeda, Honda RSX masih mengandalkan mesin yang sama seperti Supra GTR 150. Artinya, motor bebek yang menjadi lawan Yamaha MX King ini memboyong jantung pacu 149,16 cc DOHC PGM-FI. Di atas kertas, mesin ini mampu menyeburkan tenaga maksimal sebesar 11,8 kW pada putaran 9.000 RPM, serta torsi puncak sebesar 13,6 nm pada 7.000 RPM. Seluruh tenaga mesin disalurkan ke roda belakang melalui gearbox manual 6 percepatan. Mempunyai desain yang gagah dan tenaga yang mumpuni, motor ini sangat layak sebagai pengganti Supra GTR 150. Seharusnya Astra Honda Motor sebagai pabrikan Honda di tanah air belajar dari negara ketangga, Vietnam dan Malaysia. Update motor bebek sportnya untuk meningkatkan penjualan. Kalau menyebabkan usianya sih, sudah saatnya Supra GTR 150 meluncur dengan tampilan desain serba baru. Honda Supra GTR 150 sudah cukup lama mengaspal di tanah air. Motor bebek berdaya sport ini pertama kali debut pada tahun 2016, dan terakhir mendapatkan penyegaran di tahun 2019. Pada penyegaran terakhir pun motor ini hanya mendapatkan ubahan minor dari segi tampilan dan stripping. Selain perubahan tersebut, Supra GTR 150 tetap mempertahankan desain awalnya dengan spesifikasi yang sama. Desain sudah dipatenkan, kita hanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira all new Supra GTR 150 bakal lakukan nggak ya? Jika spesifikasi dan fiturnya mirip Winner X atau RSX 150? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Saya Ana, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.